Hal ini yang membuktikan apakah memang kopi itu ada racun, apakah benar kalau itu korban itu meninggalkan racun yang ada di kopi, apakah benar saksi-saksi itu menyatakan sesuatu sesuai pada faktanya atau hanya dibuat-buat, itu sangat membuktikannya dari... Halo netizen yang tercinta, Wirang Birawa kembali membongkar sebuah clue yang berkaitan dengan kematian Mirna. Alif Firasat, Wirang Birawa ini menyebut bahwa komponen es batu adalah salah satu hal yang penting dalam kasus tersebut. Diketahui, Wirang Birawa adalah salah satu orang yang percaya bahwa Jessica Wongso bukan pelakunya. Hal itulah yang membuat Wirang Birawa terus memberikan clue untuk mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya dalam kematian Mirna Salihin. Baru-baru ini, Wirang Birawa mengungkapkan sebuah clue terkait dengan kematian Mirna. Dia menyebut es batu adalah satu hal penting dalam kasus tersebut. Menurut Wirang Birawa, nantinya es batu akan menjadi trending topik yang hangat diperbincangkan. Wirang Birawa juga menyebutkan bahwa es batu adalah bagian dari sebuah rangkaian. Meski tidak menyebutkan nama Jessica Wongso, namun banyak netizen yang budiman yang mengaitkan postingan Wirang Birawa dengan kasus Mirna. Postingan tersebut langsung menjadi sorotan netizen yang berbakti. Banyak netizen yang terhormat menduga es batu ada kaitannya dengan kematian Mirna. Mereka pun berharap kasus ini segera menemui titik terang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi si aki-aki, ini siapa? Ini kok bisa-bisanya statementnya? Kalau bukan Jessica, lalu siapa? Terus kenapa mesti Jessica yang melakukannya? Memangnya nggak bisa itu meninggal karena mati alami, kena penyakit lambung misalnya. Terus dia katakan juga, kalau nggak ketemu Jessica, Mirna nggak akan mati. Waduh, ini statementnya yang konyol lagi. Memangnya Jessica ini Tuhan atau malekat yang mencabut nyawa? Memangnya Anda nggak bisa mati kalau sehat kok nggak ketemu Jessica, nggak bakal mati. Ini sangat mengambul ya statement ini. Siapa nih? Coba ada yang kenal nggak sama aki-aki ini? Coba ditulis dulu di komentar coba. Aki-aki ini siapa lagi nih yang muncul dengan statement-statement yang konyol kayak gitu coba? Lucu sekali. Nggak sekalian kamu bilang, Kalau kamu nggak dilahirkan di dunia, kamu nggak bakal mati gitu. Kalau kamu nggak hidup, kamu nggak bakal mati. Nggak sekalian bilang gitu aja coba. Ini kan seolah-olah langsung dipaksa harus disikap pelakunya. Konyol sekali. Ini Jaksa ya. Wah, aku dijawab lengkap ya. Kayak kumpul ini kayak nggak berfungsi dengan baik ya Jaksa. Aku dijawab sama dokter-sama dokter Jaya tuh. Forensik-florensik, toksikologi, forensik klinis, dan lain-lain sebagainya. Masih bertanya lagi sama Jaksa. Jadi, forensik saja. Ini sepertinya Jaksa ini sok tahu. Dia tuh nggak memahami kedokteran. Makanya, pertanyaannya-pertanyaannya pun nggak nyambung. Tapi, gayanya udah kayak yang paling tahu soal kedokteran. Jawabannya, pertanyaannya salah pertanyaannya gitu loh. Tapi, dia pikir udah bener. Dia nggak ngerti soal kedokteran. Makanya pertanyaannya salah. Yang nggak ada hubungannya. Tapi, dia merasa, pertanyaannya dia tuh udah yang berbobot. Padahal nggak ada bobotnya itu pertanyaan. Makanya, sebagai ahli, dokter Jaya pusing. Nggak ngadepin kayak begini. Sotoy gitu jadinya. Lebih ke sotoy. Tujuannya, saran-anakan bukan untuk mencari. Mencari apa? Mencari keadilan gitu loh. Mencari kebenaran material. Tapi, hanya untuk mencari kesalahan gitu ya. Mencari kelemahan. Dengan menggunakan segala macam cara. Memang, dokter Jaya ini ahli dari nasihat hukum. Makanya, harusnya dokter Jaya ini ahli dari mereka. Karena dokter Jaya ini, kalau nggak salah, yang diminta keterangan di polisi. Karena dokter Jaya ini melakukan kunci forensik itu ya. Tapi, herannya kenapa dokter Jaya ini malah diadikan oleh nasihat hukum sebagai saksi ahli. What's wrong with you? Dan, sekarang yang pengen gue bahas adalah tentang CCTV. Kenapa CCTV ini menurut gue juga janggal? Karena pengambilannya itu, menurut hukum itu seharusnya diambil oleh kepolisian. Bukan diambil oleh orang lain dan akhirnya diberikan kepada kepolisian. Tapi, pada kasus ini, itu CCTV diambil oleh pegawai TKP. Yaitu restoran tersebut dan diberikan kepada kepolisian. Bukan kepolisian tersebut yang mengambil langsung pada DVR. Apa itu DVR? Oke, kita bahas bareng-bareng. Lantai ini adalah DVR. Kotak yang ini nih, yang bentuknya kotak di tengah-tengah itu adalah DVR. Jadi, DVR itu seperti layaknya bank data. Bank data dari seluruh perangkat yang tersambung dari DVR ini. Bisa CCTV, bisa kamera CCTV ya. Bisa juga audio, bisa juga TV, bisa juga komputer. Seluruh perangkat-perangkat yang tersambung di DVR ini itu akan masuk datanya ke DVR. Jadi, ibaratnya seluruh pembicaraan, suara, tampilan itu semuanya ditangkap oleh DVR dan dimasukkan ke situ sebagai bank data. Jadi, kenapa DVR ini sebenarnya tidak boleh diakses oleh pihak-pihak lain yang menyangkut pada pembuktian barang bukti pidana? Kenapa? Karena memang DVR ini sebenarnya adalah bukti dan salah satu perangkat yang harus diamankan. Karena keaslian dari dokumen, dari data itu adanya di sini. Karena itu, ketika kita mau mengambil suatu data dan kita mau tahu ini data sudah dimodifikasi atau belum, sudah diubah atau belum, itu adalah di DVR-nya. Oleh karena itu, yang bisa mengakses itu hanyalah pihak kepolisian. Tapi pada kasus ini, itu tidak seperti itu. Malah, saat pendataan, saat ayatnya disiari data di DVR ini, data di DVR ini sudah dihapus. Yang aneh, ketika datanya ini asli, seharusnya data di DVR ini tetap ada, walaupun data ini sudah dikopi ke flash disk dan dikasih dalam peradilan ini. Diberikan untuk peradilan ini, diberikan oleh pegawai ke kepolisian. Tapi kenapa harus data di DVR-nya dihapus? Inilah yang menjadi polemik ya. Kalau memang data ini asli, video ini asli, tanpa ada perubahan, mengapa harus data di DVR-nya dihapus juga? Apa yang membuat memberatkan data ini harus sampai dihapus? Itu buat gue juga udah aneh banget. Lalu kita bahas yang kedua. Dan karena kasus ini berhubungan dengan ice coffee, jadi memang penyajiannya berdasarkan data dan berdasarkan fakta, itu memang kita meminumnya dengan sedotan. Kita nggak minum langsung dari gelas. Karena itu menurut gue kenapa gelas ini tuh sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah sedotannya. Yang membuktikan korban ini meninggal karena diracun, itu ada di sedotan. Yang membuktikan pernyataan saksi-saksi yang ikut mencicipi juga tentang kopi ini dan bagaimana keadaan aslinya di sana itu seperti apa, itu ada juga di sedotan ini. Kenapa? Oke, gue tunjukin. Gue ada sebuah gelas yang ada sedotannya. Gue akan buktikan gimana prosesnya kenapa bisa sedotan ini sangat penting. Ketika gue mau minum, gue akan pegang sedotan itu dan gue akan minum. Dari sini, kita bisa lihat bahwa gue sudah memberikan genetik gue menempel pada sedotan ini. Dari mulut gue dan dari tangan gue yang menyentuh sedotan. Dan entah itu gue meminum air itu sedikit atau banyak, tapi kontak ini pun udah sangat membuktikan bahwa sedotan ini pernah berkontak dengan gue. Dan media atau cairan yang ada di dalam gelas tersebut yang ingin gue minum sudah berkontak juga kepada sedotan tersebut. Hal ini yang membuktikan apakah memang kopi itu ada racun? Apakah benar kalau itu korban itu meninggalkan racun yang ada di kopi? Apakah benar saksi-saksi itu menyatakan sesuatu sesuai pada faktanya atau hanya dibuat-buat? Itu sangat membuktikannya dari sedotan ini. Tapi pada persidangan ini, sedotan ini dinyatakan hilang karena dibuang oleh salah satu pegawai di tempat TKP. Yang menurut pernyataannya, dia nggak menyangka bahwa sedotan ini akan menjadi barang muktif penting dalam persidangan. Dan sedotan ini dibuang, dinyatakan dia sendiri lupa dia itu buangnya di mana. Dan orang yang membuang itu juga adalah orang yang sama dengan orang yang datang untuk menyajikan koktel kepada terdakwa. Dan dia melihat bahwa gelas kopi yang sudah disajikan, yang sebelumnya tidak ada sedotannya, itu sudah ada sedotan saat dia menyajikan koktel. Yang dia yakini berarti sudah ada kontak terdakwa dengan kopi tersebut. Entah dia melakukan apa, tapi sudah ada kontak di sana. Karena dia sudah menemukan sedotan di gelas tersebut. Ini juga adalah pernyataan yang memberatkan terdakwa pada persidangan. Oleh karena itu, sedotan ini adalah bukti yang sangat penting juga. Lalu mengapa CCTV ini tidak bisa menangkap saat saksi dan pegawai Oliver ini itu membuang sedotannya. Tidak menangkap saat melihat gelas itu sudah ada sedotannya. Dan hal ini itu sangat aneh karena seluruh tempat ini itu dipenuhi dengan banyak CCTV yang memberatkan terdakwa. Lalu mengapa bisa sebuah perangkat CCTV seakan-akan bisa memilih dia mau menyorot kemana. Karena dia hanya menyorot hanya ke bagian terdakwa saja. Tapi mengapa dia tidak bisa menyorot ke bagian pembuktian-pembuktian terhadap kesaksian-saksi yang lain. Kenapa dia tidak bisa menyorot ke bagian di mana sedotan itu dibuang. Padahal seluruh bagian yang ada di dalam kasus ini itu terdakwa CCTV. Lalu kenapa juga mereka tidak mencari sedotan ini. Sebagaimana seperti mereka mencari celana yang sampai digadang-gadang sampai ke tempat pembuangan akhir sampahnya. Kenapa mereka tidak mencari sampai benar-benar seniat itu lagi untuk barang bukti yang sepenting ini. Jadi gue ngerasa banyak banget kejanggalan. Karena kenapa barang-barang bukti utama yang penting, yang krusial sekali. Yang seharusnya tidak boleh hilang, tidak boleh, tidak ada. Itu bahkan semuanya tidak ada. CCTV-nya bentuknya seperti itu, tidak langsung dari di VR, tidak bisa dibuktikan keasliannya. Dan dari sedotannya Toto hilang, dari otopsi yang tidak dilakukan oleh kepolisian. Dan sebenarnya banyak banget hal-hal yang menurut gue janggal. Mulai dari mereka yang sering menyebutkan nama. Nah, coba deh kalian perhatikan beberapa hari ini ya. Mereka tuh sering banget diajak oleh banyak content creator dan dipanggil oleh banyak acara. Dan kalian lihat, mereka akhirnya kayak kebingungan sendiri ngomongnya gitu. Mereka menyebutkan banyak nama yang padahal nggak ada di dalam daftar saksi. Nggak ada juga dalam BAP. Tapi mereka menyebutkan untuk membelekan diri dalam wawancara itu aja gitu. Itu nama siapa? Itu siapa? Mana pembuktiannya? Mereka bahkan nggak bisa ngasih itu. Tapi mereka selalu menyebutkan segala sesuatu yang belakangan ini nggak masuk akal. Bahkan sampai merendahkan orang-orang tertentu gitu. Yang bukan bidangnya. Itu buat gue udah ayolah, ayo. Kita tuh udah netizen tuh udah banyak yang pintar. Dan gue yakin di kasus ini kita nggak kurangan orang pintar. Banyak banget orang pintar yang terlibat dalam kasus ini. Tapi bener-bener, kita tuh butuh orang jujur. Yang berbudi luhur. Yang berani untuk ngambil keputusan dan mengungkap kebenaran. Ayolah, pasti ada lah di Indonesia. Nggak mungkin nggak ada. Jadi gimana menurut lo? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax